Sajian Kreatif Safe Herman Oke pemirsa, sekarang kita coba Kedua, setelah tadi kita belajar Tentang bentuk Jadi bentuk itu kita ubah Menjadi lebih menarik Si tempe yang tadi saya bulatkan Sekarang kita belajar tentang tekstur Kita mengoptimalkan Bentuk dari Apa yang ada Disini saya menggunakan bumbu gado-gado nya Pemirsa Bumbu gado nya saya bentuk seperti ini Lalu kita taruh tempe Yang kita potong kotak-kotak seperti ini Kita tambahkan lagi sedikit Bumbu gado-gado Agar dia lebih mudah menempel sayurannya Karena saya ingin Sayurannya ada di atasnya Kita tambahkan sedikit-sedikit Setelah tau g kita tambahkan bayam Terima kasih telah menempel sayurannya Terima kasih telah menempel sayurannya Setelah menempel sayurannya Setelah bayam baru kita tambahkan Sebelumnya Kita tambahkan sedikit untuk Si wortel ini bisa nempel Terima kasih telah menempel sayurannya Terima kasih telah menempel sayurannya Potelnya kita tambahkan lagi sedikit bumbunya. Tujuannya adalah biar dia lebih menempel. Oke. Setelah bumbunya kita taruh. Kita taruh tempenya. Setelah ini terakhir, kita hias lagi biar kelihatan cantik. Kita tambahkan sedikit potongan cabai. Memang dalam berkreasi hidangan untuk tampil cantik ini, kita perlu kehatian dan ketelitian. Lalu ini daun bawang pemirsa. Kita potong serong. Lalu ujungnya itu kita potong. Ini sajian kita sudah selesai. Jadi kita sudah mempelajari dua bentuk. Satu bentuknya dari tempe itu kita ubah menjadi lebih cantik biar enak dilihat. Lalu tekstur. Kita merubah bumbunya. Bumbunya jadi terlihat lebih menarik. Bumbunya saja sudah menarik. Padahal sama-sama saja bumbu-bumbu gado-gado juga. Pemirsa, demikian kreasi spesial gado-gado kita hari ini untuk sajian kreatif Seferman. Terima kasih telah menonton!